Di nopsis buku harian seorang istri, hari ini 19 April 2022, Alia barulah lagi, Pasha diracun sampai bincan. Pasha belum mengerti alasan mengapa tendanya bocor. Dia tidak sadar kalau minumannya sudah diracunnya Alia. Mereka masih sibuk memakan makanannya masing-masing. Pasha pun akhirnya meminum air yang sudah diracunnya Alia. Di sisi lain, Fajar dan Alia berduaan di mobil dan ada seseorang yang mengikuti mereka berdua. Itu membuat Fajar curiga dan mereka berdua akhirnya pergi pulang. Bu Saras sudah menunggu kedatangan Fajar dan Alia. Saat sudah tiba di rumah, Bu Saras langsung menghampiri dan mengalahkan Fajar. Fajar tidak bersalah mencelakai Bu Saras dan menerornya. Fajar yang tidak tahu apa-apa pun bingung. Namun, Lia membela Fajar. Bu Saras tetap tidak mempercayainya. Teror tersebut tidak hanya untuk Bu Saras, tapi juga Mama Farah. Mama kandung dewa. Setelah diusut, yang menyebabkan semua teror itu adalah Ronnie. Oh iya guys, tapi sebelum itu, buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak, bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami. Disini, setiap investasi dari Anda, kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta, atau bahkan 1 miliar sekalipun. Kalau kalian investasi 100 juta, berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Misalnya, kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta. Kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta. Dan sampai kalian investasi 500 juta, berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta. Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah. Dan hasil investasi Anda pasti akan cair ke rekening Anda tiap bulannya. Kalian tidak perlu khawatir, dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami. Dan tentunya, uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya. Jadi, buat kalian yang mau investasi, atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu, bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568. Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar. Oke guys, semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami. Terima kasih telah menonton!